Pendekar mabuk jilid 24. Menghadapi dua orang bersaudara yang amat peramah itu, tentu saja tak mungkin bagi Tin Eng untuk menyatakan keberatannya. Sungguh pun ia akan lebih senang apabila dapat melakukan perjalanan berdua saja dengan Kui Hwa. Demi kesopanan dan persahabatan, ia tersenyum sambil menjawab, mengapa aku harus keberatan? Ji Wing Hong adalah kakak seperguruan Nci Kui Hwa dan karena Nci Kui Hwa adalah sahabat baikku, maka Jiwi berarti juga sahabat-sahabatku pula, bukan main girangnya Pui Kiat dan Pui Ho mendengar ini. Lagi-lagi mereka memuji gadis ini dan menyatakan bahwa apabila semua anak murid Gobisan seperti Tin Eng, tentu keadaan dunia akan menjadi aman. Akan tetapi kalian berdua menunggang kuda, kata Pui Kiat. Maka lebih baik aku dan adikku ini mencari dua ekor kuda pula. Sumoy dan Liok Liap harap tunggu sebentar di sini, karena aku dan adikku akan membeli dua ekor kuda dulu, Kui Hwa dan Tin Eng menyatakan baik dan kedua orang saudara Pui itu meninggalkan rumah makan untuk pergi membeli kuda tunggangan. Kedua orang gadis yang ditinggal berdua saja itu bercakap dengan gembira. Kedua suhengku itu biarpun agak kasar, akan tetapi mereka mempunyai hati yang baik dan jujur, kata Kui Hwa. Enci Hwa, melihat suhengmu Pui Kiat itu amat menaruh perhatian padamu. Apakah kau tidak merasakan hal itu merahlah muka Kui Hwa? Ia mengangguk dan menjawab, dugaanmu memang benar, Tin Eng. Semenjak dulu dia memang ada hati terhadapku, setelah berkata demikian, Dewi Tangan Maut ini menundukkan kepalanya dan mukanya membayangkan kedukaan besar. Tin Eng yang cerdik dapat menduga bahwa kawannya ini tentu teringat lagi akan malapetaka yang menimpa dirinya berhubungan dengan pertemuannya dengan Gan Bugi. Pada saat itu terdengar suara orang di depan restoran dan mereka mengenal suara pelayan pendek gemuk yang bicara dengan suara gemetar ketakutan. Ampun, Tai Chiang Kun. Bukan sekali-kali maksud hamba membangkang terhadap perintah akan tetapi kami tidak berdaya. Empat orang tamu telah memaksa kepada hamba melayani mereka dan menghidangkan masakan yang telah dipesan oleh Tai Chiang Kun, maka terserahlah kepada kebijaksanaan Tai Chiang Kun kurang ajar terdengar suara orang memaki. Suara ini tinggi dan kecil hingga amat ganjil bagi suara seorang laki-laki. Kemudian terdengar tindakan kaki banyak orang memasuki restoran itu. Pin Eng dan Kui Hwe asaling pandang dan bersiap sedia karena mereka maklum bahwa yang datang ini tentulah perwira kerajaan yang menurut kata pelayan tadi, itulah pemburong semua masakan restoran itu. Mereka melihat munculnya lima orang. Yang terdepan adalah seorang laki-laki berusia hampir 40 tahun yang berpakaian seperti guru silat dengan sarung golok tergantung pada pinggang kirinya. Tubuh orang ini tegap dan jenggotnya hanya sedikit, meruncing ke bawah bagaikan jenggot kambing bandut. Di belakangnya nampak empat orang berpakaian seragam dan melihat hiasan bulu di atas topi mereka, tahulah kedua orang gadis itu bahwa mereka adalah perwira-perwira kerajaan. Ketika melihat seorang yang masuk paling belakang, Tin Eng terkejut sekali karena mengenal orang itu sebagai Tio Sin, kepala pengawal atau perwira yang bekerja pada ayahnya. Tio Sin membisikkan sesuatu kepada laki-laki setengah tua yang memimpin tadi. Laki-laki itu berubah mukanya dan kalau tadi ia nampak marah sekali, kini ia berubah menjadi girang, bahkan lalu tertawa bergelak. Ah, ini namanya jodoh. Dicari dengan sengaja kemana juga tidak bertemu. Tidak taunya tanpa disengaja berjumpa di sini. Haha Tin Eng berdiri dengan hati tidak enak. Ia tidak tahu siapakah orang ini. Akan tetapi dengan hadirnya Tio Sin di situ, ia merasa bahwa tentu akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Liok Syo Chia, kata Tio Sin. Ketahuilah bahwa orang gagah ini adalah Ang Santek, pembantu istimewa dari kerajaan. Biarpun ia tidak mengenakan pakaian seragam, namun Ang Chiang Kun menduduki pangkat amat tinggi di kalangan perwira kerajaan, Aku tidak peduli dan tidak ingin mengetahui hal itu, jawab Tin Eng dengan kasar. Orang yang bernama Ang Santek itu tertawa bergelak. Dia inilah ketua dari Liok Tepetmo, delapan iblis bumi, yang kini menjadi pembantu-pembantu istimewa dari pasukan pengawal kerajaan. Ang Santek inilah murid Lok Kong Ho Siang yang telah mewarisi ilmu silat Pat Kwa Tsu Hoat, ahli golok yang amat lihai dan yang menjagoi di seluruh daerah utara. Dialah yang kini sedang dicari-cari oleh Nkwad Kong dan Chwe Giok. Nona Liok, sudah lama mendengar namamu yang hebat. Bukankah kau yang dijuluk Kisian Kiam Li Hiap dan yang menerima tugas dari kedua anak pangeran pang Tian Ong untuk mencari harta terpendam? Haha, kebetulan sekali, kami serombongan ini sengaja keluar dari kota raja untuk mencari permata yang telah terjatuh ke dalam tangan kedua putra Sipang itu. Selain itu, aku pun mendapat pesan dari ayahmu untuk mencarimu dan membawamu kembali ke Tiyang Sui. Aku tidak kenal kepadamu dan tidak peduli apa yang sedang kau lakukan, tidak peduli tentang segala urusanmu dengan ayahku. Ganas, ganas. Aku hanya menerima pesan ayahmu dan mau atau tidak, kau harus ikut kami pergi ke Tiyang Sui untuk menghadap ayahmu Tin Eng menjadi marah dan mencabut pedangnya. Mau memaksa? Boleh, majulah berkenalan dengan pedangku. Sian Kiam Li Hiap, si pedang dewa telah mencabut pedangnya sungguh lihai sambil berkata demikian, Ang Santek menggerakkan kaki tangannya ke kanan-kiri dan hebat sekali. Meja kursi yang berada di kanan-kirinya, sungguh pun tidak tersentuh oleh kaki tangannya, akan tetapi terdorong jatuh bagaikan disapu angin besar. Tin Eng terkejut melihat kehebatan tenaga luakang ini dan Kui Hwa yang melihat ini pun kaget sekali. Ia maklum bahwa kepandayan Tin Eng takkan dapat menandingi laki-laki ini, maka ia pun segera mencabut pedangnya dan melompat di dekat Tin Eng. Eh, ada pendekar pedang wanita yang lain lagi. Siapakah kau, Nona Ang Santek tertawa mengejek. Tak perlu aku memperkenalkan namaku kepada segala orang macam kau. Cukup kalau kau kenal namaku sebagai Dewi Tangan Maut mendengar nama ini, kembali Ang Santek tertawa menghina. Ah, tidak taunya ada anak murid Hoasan Pai di sini. Kau agaknya lebih bijaksana daripada Sin Sen Chu. Buktinya kau mau menjadi sahabat Nona Liok yang menjadi anak murid Gobi Pai, kau adalah seorang yang berkepandayan tinggi, akan tetapi sungguh tidak kusangka bahwa kepandayanmu itu hanya kau gunakan untuk menghina wanita. Adik Tin Eng tidak mau pulang, mengapa kau hendak memaksanya haha. Dewi Tangan Maut. Apa kau kira bahwa dengan adanya kau di sini, aku takkan dapat membawa Nona Liok pulang ke Kiyang Sui. Manusia sombong, pergilah Tin Eng yang tak dapat menahan sabar lagi melompat maju dan mengirim serangan kilat dengan pedangnya. Ang Santek tertawa-tawa dan menggunakan kakinya menendang leja kursi melayang ke arah Tin Eng sehingga gadis itu terpaksa menangkis dengan pedangnya. Sekali bacok kursi itu terbelah dua dan jatuh di atas lantai. Dengan perbuatannya itu, Ang Santek membuat ruangan itu menjadi lega. Nah, majulah dan coba perlihatkan ilmu pedangmu ia menantang Tin Eng yang segera mau menyerbu. Tadinya Ang Santek mengira bahwa ilmu pedang Tin Eng tentulah ilmu pedang cabang Godipai. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika ia melihat pedang itu berkelebat cepat laksana halilintar menyambar-nyambar. Terpaksa ia harus menggunakan kelincahan tubuhnya untuk mengelap ke sana kemari sambil membergunakan kedua tangannya mainkan ilmu silat semacam Eng Jiao Kang untuk merampas pedang di tangan Tin Eng. Kalau saja Tin Eng mempergunakan ilmu pedang Godipai, dalam beberapa jurus saja pedangnya tentu telah kena dirampas oleh Ang Santek. Akan tetapi ilmu pedang yang dimainkan oleh Tin Eng adalah ilmu pedang Sin Eng Kiam Hoat yang luar biasa lihainya, maka jangankan untuk dapat merampas, bahkan kalau dilanjutkan menghadapi gadis itu dengan tangan kosong, belum tentu Ang Santek akan dapat mengalahkannya. Barulah Ang Santek merasa terkejut dan tidak berani memandang rendah. Ia berseru keras dan mencabut keluar goloknya dan ketika goloknya itu digerakan, maka menyambarlah angin dingin yang membuat Tin Eng tercengang. Bukan main hebatnya ilmu golok ini dan luar biasa pula tenaga sambarannya. Ia tidak tahu bahwa ilmu golok ini adalah Pahat Kwa Tohoat yang merupakan ilmu silat yang paling tinggi untuk daerah utara. Melihat betapa dalam segerakan saja golok Ang Santek telah menindih dan mendesakak pedang Tin Eng, Kui Hwa lalu melompat maju dan membantu Tin Eng. Sementara itu, empat orang perwira kerajaan yang mengikuti Ang Santek hanya berdiri di pinggir menjadi penonton saja oleh karena mereka tidak berani membantu tanpa diperintah dari Ang Santek. Biarpun dikeroyok oleh dua orang gadis pendekar itu, namun ilmu golok Ang Santek benar lihai sekali. Tiap kali goloknya membentur pedang lawan, Tin Eng atau Kui Hwa merasa tangan mereka tergetar dan pedang mereka hampir terlepas dari genggaman. Hoasan Kiam Hoat yang dimainkan oleh Kui Hwa adalah ilmu pedang yang liai, sedangkan Sin Eng Kiam Hoat lebih luar biasa lagi. Akan tetapi kalau kedua ilmu pedang itu digunakan berbareng oleh dua orang untuk mengeroyok, kedua ilmu pedang ini tidak mendatangkan kehebatan yang berganda. Biarpun keduanya merupakan ilmu pedang yang liai, akan tetapi memiliki keistimewaan masing-masing dan gerakannya yang berbeda. Hal ini menguntungkan Ang Santek karena kalau saja yang mengeroyoknya itu keduanya memiliki ilmu pedang Hoasan Kiam Hoat tentu akan lebih berat baginya. Atau kalau saja yang mengeroyoknya adalah dua orang Tin Eng, agaknya akan sukar baginya untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Dengan gerakan-gerakan ilmu golok Pai Kua Tsu Hoat yang mempunyai dasar delapan segi itu, maka ia dapat menghadapi dua orang lawannya dengan baik, bahkan ia selalu berada di pihak yang mendesak. Baik Tin Eng maupun Pui Hwa telah mulai lambat dan kacau gerakan pedang mereka, oleh karena mereka telah dibikin bingung oleh perubahan-perubahan sinar golok yang menyilaukan mata. Ketika Ang Santek sambil tertawa-tawa memperhebat gerakannya, maka sibuklah mereka menangkis dan mengelak. Lepas senjata Ang Santek berseru keras dan terdengar bunyi terang keras sekali. Tahu-tahu pedang di tangan Pui Hwa telah terlempar dan mencelat ke atas sampai menancap pada langit-langit rumah makan itu. Hahaha! Dewi Tangan Maut, aku merasa malu untuk melukai seorang yang tak pantas menjadi lawanku. Kalau kau masih penasaran, suruhlah Sin Sencu atau yang lain mencariku di kota Raja Kapta Ang Santek sambil mengelak dari sambaran pedang Tin Eng. Kemudian secepat kilat tangan kirinya menotok Tin Eng. Gadis itu menjerit, pedangnya terlepas dari pegangan dan tubuhnya menjadi lemas tidak berdaya lagi. Tio Chiang Kun, rawatlah baik-baik nona majikanmu itu kata Ang Santek kepada Tio Sin yang segera maju dan menolong Tin Eng yang sudah tak berdaya itu. Sementara itu dengan hati gemas, marah, sedih dan malu, Kui Hwa melompat pergi meninggalkan tempat itu. Tak jauh dari situ, ia melihat Pui Kiat dan Pui Hok datang menunggang kuda. Kui Hwa lalu memberi tanda-tanda kepada mereka sehingga kedua orang muda itu memutar kembali kuda mereka dan mengikuti Sumoy mereka itu keluar dari kota. Melihat wajah Kui Hwa yang nampak pucat dan bersungguh-sungguh dan tidak bersama dengan Tin Eng, mereka merasa gelisah. Sumoy, apakah yang telah terjadi tanya Pui Kiat setelah mereka tiba di luar kota? Dan dimanakah nona liok tanya Pui Hok? Mengapa ia tidak bersamamu dengan singkat Pui Hwa lalu menuturkan tentang pengalamannya bertemu dengan Ang Santek yang kosan dan yang telah berhasil menawan Tin Eng untuk dipulangkan ke Tiang Sui? Selaka kata Pui Kiat. Dia adalah kepala dari liok tepatmu yang amat terkenal pat kuatin mereka. Dia telah memandang rendah hoa sampai kita. Benar-benar kurang ajar mari kita tolong nona liok kata Pui Hok. Tidak ada gunanya, kata Pui Hwa. Orang siang itu terlalu tangguh bagi kita. Aku sendiri bersama Tin Eng sama sekali tidak berdaya menghadapinya. Ilmu goloknya amat luar biasa. Selain itu, ia masih mempunyai kawan yang berkepandayan tinggi, semua perwira dari kerajaan yang tak boleh dipandang ringan. Kalau kita bertiga pergi menolong, kita sendiri yang akan mendapat bencana. Aku tidak takut seru Pui Hok bersemangat. Apakah kita harus membiarkan saja nona liok tertawan? Bukan begitu, Ji Su Heng, kata Kui Hwa. Aku sendiri tentu akan membela mati-matian apabila mengetahui bahwa Tin Eng berada dalam bahaya. Akan tetapi ia tertawan oleh kawan-kawan ayahnya sendiri dan maksud mereka hanya akan membawa Tin Eng secara paksa kembali ke rumah orang tuanya. Memang Tin Eng pergi dari rumah orang tuanya tanpa izin ayahnya, kemudian karena terpaksa, secara singkat Pui Hwa menuturkan riwayat Tin Eng yang dipaksa kawin sehingga lari dari rumahnya dan betapa mereka berdua bertemu dengan Fang Gun dan Fang Silan yang mempercayakan pengambilan harta terpendam kepada Tin Eng dan dia sendiri. Oleh karena itu, keselamatan Tin Eng ku rasa takkan terganggu. Mereka takkan berani mengganggu puteri dari kepala daerah liok di Tiang Sui. Yang ku khawatirkan hanya kalau-kalau mereka akan dapat memaksa Tin Eng membongkar rahasia peta tempat harta pusaka itu tersimpan. Dan terutama sekali, tantangan Ang Santek amat mengemaskan hati, maka sekarang baiknya diatur begini saja. Ang Santek dan para kawannya belum kenal kepada Suheng berdua, maka Suheng berdua baiknya mengikuti perjalanan mereka, sambil menjaga kalau-kalau Tin Eng mengalami bencana. Pendeknya, Suheng berdua mengawal Tin Eng secara sembunyi. Aku sendiri hendak melaporkan hal ini kepada Suhu dan Susok agar supaya penghinaan Ang Santek terhadap Hoa San Pai dapat terbalas. Kemudian aku akan mewakili Tin Eng mengambil harta pusaka itu sebelum didahului oleh Ang Santek atau pesuruh dari pangeran Ong Kiapbo yang lain, Pui Kiap dan Pui Hoa menyatakan persetujuan dan kesanggupan mereka, terutama sekali Pui Hoa yang tanpa pedeng aling-aling lagi menyatakan perasaan tertarik dan sukanya kepada Tin Eng dan pemuda ini amat mengkhawatirkan keadaan Nona cantik itu. Dengan diam-diam mereka mengikuti rombongan yang dipimpin oleh Ang Santek itu, yang tidak melanjutkan perjalanan mereka ke Hang San, akan tetapi kembali ke utara dan kini menuju ke Yang Sui. Sebetulnya, ketika mereka memasuki kota itu dan bertemu dengan pasukan berkuda di bawah pimpinan Ang Santek, secara iseng Pui Kiap dan Pui Hoa mencari keterangan tentang hal mereka dan mendapat penuturan pengurus hotel bahwa rombongan berkuda itu adalah perwira-perwira kerajaan yang akan pergi ke Hang San. Tadinya mereka tidak mengambil perhatian dan mereka tertarik ketika mereka bertemu dengan Pui Hoa dan mendapat keterangan bahwa Pui Hoa dan Tin Eng juga sedang menuju ke Hang San. Kini setelah mendengar penuturan Pui Hoa, barulah kedua saudara Pui ini mengerti apakah maksud semua orang pergi ke Hang San, yakni mencari harta pusaka yang tersembunyi di daerah pegunungan itu. Sebagai mana yang telah diduga oleh Pui Hoa, Tin Eng tidak mendapat gangguan di tengah perjalanan, sungguhpun ia tidak berdaya sama sekali, naik kuda di tengah-tengah rombongan, Ang Santek yang kosen itu senantiasa mendampinginya untuk menjaga kalau-kalau nona pendekar itu melarikan diri kita tinggalkan dulu pasukan berkuda yang membawa Tin Eng menuju ke Yang Sui dan yang selalu diikuti jejaknya oleh Pui Kiap dan Pui Hoa itu Dan marilah kita menengok keadaan Bun Guat Kong dan Siai Cui Kiok yang melakukan perjalanan bersama. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan bahwa nona Siai Cui Kiok yang gagah perkasa itu sedang melakukan perjalanan untuk mencari Liok Tepetmo dan membalas dendam kakeknya yang pernah dikalahkan oleh delapan iblis bumi yang lihai itu Dan Bun Guat Kong yang merasa tertarik mendengar hal ini lalu ikut pergi bersama Cui Kiok untuk bersama-sama mencoba kelihayan pat kuatin dari Liok Tepetmo itu. Karena perjalanan mereka ke kota raja itu melalui Hun Lam, maka setelah lewat di kota itu, Guat Kong menyatakan kepada kawan seperjalanannya untuk mampir sebentar. Apakah kau ada keperluan di kota ini? Tanya Cui Kiok yang ingin buru-buru sampai di kota raja. Guat Kong belum pernah menceritakan kepada nona ini perihal Tin Eng dan ia mengira bahwa Tin Eng masih tinggal di rumah Li Wang Wee, yakni paman dari Tin Eng yang tinggal di kota Hun Lam. Mendengar pertanyaan Cui Kiok ini ia menjadi bingung karena sukar untuk menyebut nama Tin Eng tanpa menceritakan semua riwayatnya dengan gadis itu. Akan tetapi akhirnya ia menjawab juga, aku mempunyai seorang kawan baik di kota ini, siapa dia? Siapa namanya Guat Kong berwatak jujur dan sukar sekali baginya untuk membohong atau menyembunyikan sesuatu? Maka ia menjawab perlahan, namanya Tin Eng, ia si Liok, Liok Tin Eng? Hektomekar, indah sekali nama ini untuk seorang wanita muka Guat Kong menjadi merah, memang dia seorang wanita, HMM, namanya sudah indah, tentu orangnya muda lagi cantik. Eh, Cui Jiok, bagaimana kau bisa mengetahui hal itu? Apakah kau menganggap aku sebodohnya orang? Kau katakan bahwa dia adalah kawan baikmu. Kalau dia bukan seorang darah jelita, habis apakah kau berkawan baik dengan seorang nenek-nenek tua yang ngompong mau tak maupun Guat Kong tertawa juga mendengar ucapan jenaka ini. Akan tetapi aneh sekali, ketika ia memandang muka gadis itu, Cui Jiok tidak tertawa geli sebagaimana dugaannya, bahkan gadis itu nampak tak senang dan cemberut. Guat Kong, apakah aku harus ikut pula mengunjunginya? Tentu saja jawab Guat Kong sambil memandang heran. Mengapa tidak ikut Cui Jiok menundukkan mukanya? Ah, aku khawatir kalau-kalau hanya akan mengganggunya, kau benar-benar aneh. Bagaimana seorang sahabat dapat mengganggu pertemuan antara kedua orang kawan jadi kau anggap aku seorang sahabatmu? Tentu saja, habis, bukankah kita memang sahabat karib diam sejenak? Guat Kong, apakah dia akan suka melihat dan menerima aku kalau aku ikut ke sana siapakah yang kau maksudkan? Tin Eng? Tentu saja, Tin Eng adalah seorang gadis pendekar yang berkepandaian tinggi dan berhati gagah. Dia mempunyai ilmu pedang Sin Eng Kiam Hoat. Mendengar ini, Cui Jiok memandang cepat. Oh, jadi dia masih sumoyimu sendiri memang pertanyaan Cui Jiok ini sudah sewajarnya oleh karena ia tahu bahwa Guat Kong adalah ahli waris Sin Eng Kiam Hoat. Maka kalau gadis yang bernama Tin Eng itu pandai ilmu pedang Sin Eng Kiam Hoat pula, siapa lagi kalau bukan sumoy, adik perempuan seperguruan, dari Guat Kong? Bukan, bukan sumoyku. Dia itu adalah anak dari bekas majikanku. Tentang kepandainya dalam ilmu pedang Sin Eng Kiam Hoat itu sesungguhnya ada perbedaannya dengan kepandain ku, Guat Kong lalu menuturkan tentang kitab pelajaran ilmu pedang yang diketemukannya ketika ia menggali kebun di belakang rumah gedung Liok Tai Jain dan bahwa Tin Eng hanya mempelajari ilmu pedang itu dari kitab salingannya yang disalin secara buruk sekali oleh Bueng Sian Leng Pohen. Sambil bercakap-cakap mereka memasuki kota Hun Leng dan tak terasa pula tahu-tahu mereka telah berada di depan gedung Liwang Wee. Hati Guat Kong berdebar ketika ia melihat gedung itu. Kegembiraan memenuhi hatinya kalau ia ingat bahwa sebentar lagi akan bertemu dan berhadapan Muka dengan Tin Eng. Akan tetapi gedung itu nampaknya sunyi saja dan ketika Guat Kong yang diikuti oleh Cui Diok telah masuk di ruang depan, seorang pelayan menyambutnya. Pelayan itu masih mengenali Guat Kong maka dengan Muka Girang ia lalu mempersilahkan pemuda itu duduk untuk menunggu sedangkan ia lalu melaporkan kedatangan tamu ini kepada Liwang Wee. Tak lama kemudian pelayan itu keluar lagi dan mempersilahkan kedua orang tamunya masuk ke ruang tamu di mana Liwang Wee sendiri menyambut mereka. Guat Kong terkejut melihat orang tua itu nampak pucat dan seperti keadaan sakit. Ia buru-buru memberi hormat yang diturut pula oleh Cui Diok. Bun Hyante, kau baru datang tanya hartawan itu dengan suara lemah. Li Siokku, apakah kau selama ini sehat-sehat saja? Hartawan itu menghela nafas dan memberi isyarat dengan tangannya untuk mempersilahkan kedua orang tamunya mengambil tempat duduk. Semenjak Tin Eng pergi, kesehatanku selalu terganggu. Aku merasa sunyi dan tak ada kegembiraan sama sekali. Tin Eng pergi? Kemanakah dia suhu? Apakah dia pulang ke Ki Yang Sui? Tanya Guat Kong dengan hati kecewa. Tidak. Mana dia mau pulang ke Ki Yang Sui? Dia pergi bersama seorang sahabatnya, seorang nona gagah perkasa yang bernama Tan Kui Hwa yang berjuluk Dewi Tangan Maut. Ah, dia kata Guat Kong, teringat bahwa Dewi Tangan Maut adalah anak musuh besar ayahnya. Kemanakah mereka pergi, susuh? Siapa tahu ke mana anak-anak muda pergi. Mereka hanya menyatakan hendak merantau. Ah, memang aneh sekali anak-anak muda sekarang. Lebih suka merantau bersusah payah dan mencari lelah. Padahal di rumah lebih senang dan segala apa tersedia, Guat Kong tidak lama berada di situ, karena ia maklum bahwa orang tua yang sedang tidak sehat itu tidak boleh diganggu terlalu lama. Ketika ia berpamit, Li Wang We hanya memesan bahwa apabila pemuda itu bertemu dengan Tin Eng, minta supaya gadis itu kembali ke Hun Lam. Cui Giyok dapat melihat kekecewaan yang membayang keluar dari pandang matu Guat Kong, maka ia tidak mau mengganggunya. Hanya berkata sambil berjalan di sebelah pemuda yang menjadi pendiam itu, aku pernah mendengar nama Dewi Tangan Maut yang terkenal. Bukankah dia itu anak murid Hoasan Pai Guat Kong hanya mengangguk? Kekecewaan membuat ia malas bicara. Cui Giyok dapat merasakan pula sikap Guat Kong ini. Maka gadis yang berhati polos ini bertanya, Guat Kong, agaknya kau dan Tin Eng saling menyintai, Guat Kong terkejut mendengar ini dan mukanya menjadi merah sekali. Cui Giyok, bagaimana kau bisa berkata demikian? Tin Eng adalah anak tunggal dari kepala daerah Dekiyang Sui, seorang bangsawan tinggi yang berpengaruh dan kaya raya. Sedangkan aku ini orang macam apakah? Aku dahulu hanyalah menjadi seorang pelayan tukang kebon dari keluarga Giyok. Mana ada aturan seperti yang kau duga itu jadi kalau begitu, kau dan Tin Eng hanyalah sahabat belaka disebut sahabat pun sudah janggal terdengarnya. Aku pernah menjadi pelayannya. Mana ada pelayan menjadi sahabat putri majikannya kini Cui Giyok memandang dengan meco berseri. Guat Kong, katanya akan tetapi kata-katanya terhenti. Kau hendak bilang apakah? Cui Giyok Guat Kong bertanya sambil memandang. Ada orang yang semenjak bertemu dengan kau, ia berhenti lagi. Ya tanda tanya Guat Kong mendesak. Yang tidak memandang rendah kepadamu bahkan yang menganggap kau cukup berharga untuk menjadi sahabat seorang putri kaisar sekalipun. Ah, orang itu tentu terdorong hatinya oleh rasa kasihan terhadap anak yatim piatu sebatang kera yang miskin ini, Cela Guat Kong. Tidak, orang itu menyatakan dengan sejujur hatinya bahwa kau adalah orang yang jujur dan mulia. Sifat kebajikan ini tak dapat diukur dengan hanya melihat keadaan lahirnya. Sejarah menyatakan bahwa tak sedikit jumlahnya orang-orang yatim piatu yang paling miskin memiliki jiwa kesatria dan hati mulia yang jauh lebih berharga daripada segala pangkat dan harta benda orang-orang berhati rendah. Maka merahlah muka Guat Kong. Ah, 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 orang itu terlalu melebih-lebihkan diam-diam ia menjadi bingung dan dadanya berderbar, karena ia maklum bahwa yang dimaksudkan oleh Cui Giok orang itu adalah Cui Giok sendiri. Nona itu tertawa dan memandang kepada Guat Kong dengan matel berseri dan gembira. Sayangnya kau pemalu dan berpura-pura, alim ha, ah, ah, tanda tanya Guat Kong memandang dengan matel, terbelalak. Akan tetapi Cui Giok hanya tertawa geli lalu berlari cepat sehingga Guat Kong harus mengerahkan tenaga untuk menyusulnya. Beberapa hari kemudian mereka tiba di pinggiran sungai Yung Ting di Provinsi Hot. Guat Kong, aku sudah bosan melakukan perjalanan melalui darat. Marilah kita melanjutkan melalui sungai Yung Ting ini. Aku mendengar kabar bahwa pemandangan di kanan-kiri sungai ini amat indahnya, pula dengan membonceng kepada aliran air, kita menghemat tenaga kaki, kau pemalas Guat Kong menggoda. Akan tetapi ia tidak membantah dan keduanya lalu menyewa sebuah perau kepunyaan seorang nelayan tua yang berjenggot panjang. Perau itu kecil saja akan tetapi masih baik dan kuat. Di sini terdapat sebuah payon dari bilik yang kecil akan tetapi cukup untuk digunakan sebagai pelindung serangan hujan atau angin. Tiang layarnya dari kayu kasar dan kuat, dipasang di tengah-tengah perahu. Jiwi jangan khawatir, perahuku ini cukup dan baik, tidak bocor sedikit pun juga seperti mulut seorang budiman. Guat Kong tersenyum dan sambil memandang air sungai Yung Ting yang sedang pasang, ia bertanya, apakah tidak berbahaya, loek? Aku harus akui bahwa aku tak pandai berenang, sungguhpun kawanku ini seorang ahli berenang yang pandai. Sambil berkata demikian, ia mengerling kepada Cui Giyok yang tertawa geli karena kata-kata ini mengingatkan ia akan peristiwa ketika ia berjumpa untuk pertama kalinya dengan Guat Kong. Sama sekali tidak terbahaya. Bahkan kalau wire sedang pasang seperti ini, lebih mudah untuk berlayar. Tidak takut akan bahayanya batu karang yang menghalang di bawah permukaan air, apakah tidak ada bajak sungai tanya Cui Giyok. Kakek nelayan itu mengerutkan alisnya. Tak berani aku mengatakan tidak ada. Biasanya sih aman saja. Hanya kadang-kadang di dekat Tiang Sui suka timbul gangguan bajak sungai. Akan tetapi setelah kepala daerah Tiang Sui mengadakan pembersihan, kabarnya banyak bajak sungai tak berani mengganggu lagi, Guat Kong melompat ke atas ketika mendengar ini. Apa sungai ini mengalir sampai ke Tiang Sui tidak memasuki kotanya, Kong Chu. Hanya mengalir di sebelah selatan kota itu. Kira-kira lima li jauhnya dari batas kota, bagus kata Guat Kong dengan Girang. Kalau begitu kita dapat berhenti sebentar karena aku akan mengunjungi Tiang Sui, Cui Giyok cemberut. H.M.M., kau tentu mencari Tiang di rumah ayahnya, Guat Kong tersenyum. Tidak. Cui Giyok, Tiang tidak akan ada di rumahnya, karena aku tahu betul gadis itu takkan mau pulang ke rumah orang tuanya. Aku hanya ingin melihat kota di mana aku telah tinggal bertahun-tahun di situ, karena bukankah kita kebetulan melalui kota itu pada saat kedua orang muda itu hendak naik ke dalam perahu itu, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan muncullah lima orang penunggang kuda. Dua di antara mereka adalah Lui Siok si ular belang dan Song Wuchu, dua orang pemimpin perkumpulan Hek Ipang. Tiga yang lain adalah tiga orang anak buah mereka di kota Tongkuan, pusat perkumpulan itu. Song Wuchu dan Lui Siok belum pernah bertemu Guat Kong, maka mereka hanya melirik saja dan hendak melarikan kuda mereka melewati tempat itu. Akan tetapi seorang di antara anak buah mereka pernah melihat Guat Kong ketika pemuda ini menangkap Tau Cip dan Tau Teg, pemeras kota Hun Lem dan anak buah Hek Ipang, maka ia menahan kendali kudanya dan berseru, Kang Lem Chiu Hiap mendengar disebutnya nama ini, Song Wuchu dan Lui Siok terkejut dan segera menahan kuda mereka. Mana Jahanam itu tanya Lui Siok kepada anak buahnya yang berseru tadi. Orang itu lalu menudingkan jarinya ke arah Guat Kong dan berkata, itulah dia orangnya, Kang Lem Chiu Hiap yang telah mengacau di Hun Lem Song Wuchu dan Lui Siok memandang dan ketika melihat bahwa yang bernama Kang Lem Chiu Hiap seorang pemuda yang nampaknya lemah dan kawan pemuda itu pun hanya seorang darah muda yang cantik. Maka mereka lalu melompat turun dari kuda dan menghampiri perahu itu dengan lagak sombong. Cui Giok, kata Guat Kong melihat sikap kedua orang itu. Kita bertemu dengan orang-orang jahat. Mereka tentu akan mencari perkara. Bagus kata Cui Giok tersenyum girang. Mereka akan menyesal hari ini selama hidupnya.